Pendekar naga dan harimau jilid 44. Alangkah geramnya Muyong Beng melihat hal itu. Nafsunya untuk menghancur leburkan orang-orang HWL Yongpang malam itu juga ternyata tidak bakal terkabul. Bagaimanapun marahnya, tapi sebagai kepala perang yang berpikiran luas, ia sadar bahwa jika dipaksakan untuk maju maka Laskar musuh akan berbalik mendapatkan kemenangan, cukup dengan mengguling-gulingkan balok-balok dan batu-batu yang entah berapa banyak persediaan mereka. Muyong Beng tidak ingin pasukannya musnah karena itu. Maka betapapun geram hatinya, ia pun menyerukan. Aba-aba untuk mundur. Tidak usah diulang untuk kedua kalinya, pasukan Ui Ikun yang memang sudah-sudah kelelahan itu segera menarik diri dan kemudian membuat perhatian di padang rumput bekasarna pertempuran itu. Bahkan Muyong Beng juga memerintahkan untuk mengawasi sisa-sisa bukit sebelah utara, barat dan selatan untuk menjaga jangan sampai Laskar Hek Kunia kabur lewat arah-arah itu. Kalau melihat gerakan Laskar Hek Kunia, pengawas-pengawas itu harus memberikan isyarat yang ditentukan. Kenapa tidak kita kepung saja, Ciyangkun tanya tamtai AUKHA kepada atasannya itu. Pasukan kita harus mengepungnya maka kepungan itu akan rapuh sekali sebab pasukan kita tidak cukup banyak untuk itu. Tadi kenapa Ciyangkun agak terlambat menerjunkan pasukan berkuda ke Arna tanya tamtai AUKHA lagi. Andai kata kami diterjunkan lebih pagi, tentu bangsat-bangsat HWL Yongpang itu sudah hancur sekarang. Sore ini pun mereka sudah hampir hancur, hanya diselamatkan oleh tenggelamnya matahari. Koma dan juga balok-balok kayu serta batu-batu itu, sambung mu Yongpang gemas. Mundur di siang hari atau mundur di sore hari, mereka tetap akan menggunakan benda-benda keparat itu. Lagi pula tadinya aku memperhitungkan bahwa cukup dengan pasukan berjalan kaki saja mereka akan bisa digelas habis. Tak terduga ternyata mereka begitu ulet. Kita harus membuat perhitungan yang lebih cermat bila ingin menang. Ketika diadakan penghitungan kembali pasukan UI Ikkun untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang besok masih bisa dikerahkan ke medan, ternyatalah hampir sepertiga dari pasukan berjalan kaki itu sudah gugur atau luka-luka berat sehingga jelas tidak bisa berkelahi lagi. Selain prajurit-prajurit biasa, hari itu UI Ikkun juga telah kehilangan beberapa perwira-perwira berilmu tinggi, atau jagoan-jagoan andalan mereka. Tong Hai Siang Sepat, sepasang pembunuh dari Laut Timur, Tiapeng dan Tiahang sudah bertamasha ke neraka, sebab memeka keliru memilih lawan Tianlong Hiang Chu Siang Kuan Hang dari HWL Yongpang, malahan dua perwira yang membantu mereka pun ikut-ikutan mampus. Hui Toko Ai, siluman bungkuk terbang, Ki Koat agaknya cukup setia kawan dengan rekan-rekannya dari Lautan Timur itu, meskipun kematiannya melalui tangan yang berbeda, yaitu lewat tangan Kim Lyong Hiang Chu Lim Hang Pin. Dari empat jagoan tingkat tinggi yang dibawa Muyong Beng dari Pak Hia itu, tinggal Im Kan Hang Hui Tu Hok Leng yang nyawanya masih alot, namun orang itu pun kelihatan lesu dan murung, sikapnya tidak-tidak segarang kemarin hari. Di peperangan tadi, nyawanya hampir saja amblas oleh pedang sebun hem kalau saja ia tidak ditolong oleh beberapa perwira UI Ikun. Suasana muram bukan hanya di kubu pasukan UI Ikun yang di luar dugaan gagal memperoleh kemenangan, tapi juga meliputi kubu orang-orang Hekunia. Di dalam kubu, orang-orang Kilian Pei yang berwajah sedih mengerumuni jenazah ketua mereka, Deto An Yong, yang gugur di ujung tombak Muyong Beng yang lihai. Orang-orang Kepang kehilangan dua orang tokohnya, Pek Siaw Tian yang terbunuh oleh Muyong Beng pula, dan San Chiok Peng yang terpenggal kepalanya oleh Tu Hok Leng. Hweo Liong Pang harus merelakan kepergian UI Ki Tong Chu, Tong Chu Bendera Kuning, Kwa Heng yang berjuluk Tia Jiao Thabewan, Monyet Bungkuk Berkuku Besi, Sementara seorang Tong Chu lainnya, Yahui Miao, Siku Chinu Malan, Kwa Teng Chong menderita luka-luka berat sampai tidak bisa bangkit dari pembaringannya. Namun rata-rata semangat orang-orang Hekunia itu tetap tinggi, bahkan entah siapa yang mulai, orang-orang itu banyak yang mengikatkan kain merah ke kepala mereka sebagai tanda siap berkorbar sampai titik darah terakhir. Malam itu juga, Siang Kuan Hang menunjuk seorang anggota Hweo Liong Pang yang cukup menonjol kepribadiannya dan masih muda pula, baru 26 tahun, bernama Yeuleng Hoa untuk menduduki jabatan UI Ki Tong Chu agar tidak kosong dengan meninggalnya Kwa Heng. Yeuleng Hoa dikenal sebagai bekas murid Kong Tong Pei, dan mahir dalam memainkan sepasang gun Goan Pei, perisai berpinggiran tajam, keberaniannya juga sudah terbukti dalam berbagai peristiwa, sehingga pengangkatannya sebagai UI Ki Tong Chu itu tidak menimbulkan banyak keberatan. Sedang He Ki Tong, kelompok bendera hitam, untuk sementara akan dipimpin oleh He Ki Hu Tong Chu, wakil Tong Chu bendera hitam, Lam Ki Yong San yang dijulukan Jian Lee Hoi Eng, elang terbang seribuli, karena kemahirannya dalam ilmu meringankan tubuh dan berjalan jauh. Begitulah suasana di He Kunia, selain yang gugur, di barak itu juga berjajar-jajar mereka yang luka dan perlu mendapatkan perawatan. Mereka tahu barangkali ada teman-teman mereka yang luka dan tidak sempat dibawa mundur, tertinggal di medan perang, namun, dengan menyesal orang-orang He Kunia tidak bisa mengambil teman-teman mereka itu, sebab sekeliling bukit diawasi dengan ketat oleh prajurit-prajurit UI Ikun. Menurut hukum perang, sebenarnya petugas perawatan orang sakit dari kedua pihak diperkenankan mengambil orang-orang yang terluka tanpa boleh diganggu. Tapi itu hanyalah berlaku antara prajurit-prajurit, sedang dalam pandangan Muyong Beng, orang-orang He Kunia itu cuma gerombolan liar yang tidak pantas membicarakan aturan perang segala. Karena itulah Muyong Beng membiarkan orang-orang HWL Yongpang yang tidak sempat dibawa teman-temannya itu, dibiarkannya mati sendiri tanpa belas kasihan sedikitpun. Dalam suasana Murung di Hakunia itu, sebun hem dibicarakan orang sebagai bintang lapangan karena keberhasilannya menandingi Tsu Hock Leng, tokoh golongan hitam yang terkenal keliayanya dan keganasan itu. Tentu saja sebun hem menjadi sangat bangga mendengar cerita-cerita tentang dirinya itu, dan setiap kali ia berbicara dengan teman-temannya maka tidak lupa ditambah-tambahinya ceritanya sehingga jauh lebih hebat dari cerita yang sebenarnya, tentu saja dengan ada yang rendah hati. Tapi dengan mendongkol sebun hem melihat bahwa cerita kehebatan dirinya itu sedikitpun tidak menarik perhatian Tung Hun Giok. Dilihatnya gadis itu malahan sedang duduk di pojok barak, sambil membalut lengan imbie ao yang terluka dalam perang tadi. Gerutu sebun hem dalam hatinya, perempuan gelah itu agaknya menganggap si bandit Kui Kiong lelaki paling hebat di dunia, lebih dari segala galanya. Dasar katak dalam sumur. Dalam pertempuran besok pagi, aku akan menunjukkan kehebatanku lebih dari hari ini biar mati semua orang bisa membandingkan apa yang terjadi, siapa aku siapa imbie ao. Ketika tengah malam tiba, baik pesanggerahan Ui Ikun maupun orang-orang Hekunia berangsur-angsur menjadi sunyi. Sebagian besar dari orang-orang kedua belah pihak telah mulai tertidur karena kelelahan, kecuali sebagian kecil yang bertugas untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan. Namun di kaki bukit sendiri, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan hitam, begitu cepat dan ringan gerakannya sehingga seperti sesosok hantu gentah bayangan saja. Lalu orang itu berdiri termangu-mangu di tengah-tengah bekas ajang pertempuran yang masih berbau darah, meskipun mayat-mayat sudah dikuburkan secara sembarangan di pinggir hutan itu. Berkali-kali orang itu menarik nafas seolah-olah berusaha melemparkan keluar sebuah beban berat yang menekan hatinya. Terdengar orang itu bergumam sendirian, Pak Kiong Andi Pak Hia tentu tidak melihat sendiri akibat-akibat perang ini, meskipun dia yang memerintahkan serangan ini. Dalam pesta poradi istananya yang indah, diladeni pelayan-pelayan yang cantik-cantik, mana bisa ia membayangkan bahwa di sini banyak yang merintih karena pedihnya luka-luka. Orang itu bukan lain daripada Tong Lam Hau si perwira pelarian dari Pak Hia. Meskipun ia telah memisahkan diri dari rombongan paman kandungnya dan para pendekar lainnya, karena merasa ada perbedaan pendapat dengan mereka, sebenarnya Tong Lam Hau tidak pergi jauh-jauh. Diam-diam ia terus membayangi rombongan pendekar itu untuk melihat gerak-gerik mereka, kalau perlu mencegah apabila mereka hendak merugikan perdamaian, tidak peduli di antara mereka terdapat paman kandungnya, bibi kandungnya, saudara-saudara sepupunya, adik-adik seperguruan ayahnya dan sebagainya. Namun yang dilihatnya kemudian malah berbeda. Bukan para pendekar itu yang mendahului merusak perdamaian, tapi malah pasukan kerajaan, pasukannya Pak Kiong An. Sejak dari Pak Hia, Tong Lam Hau memang sudah tahu bahwa Pak Kiong An sangat getol menghasut kaisar untuk mengeluarkan perintah penghancuran terhadap HWL Yongpang, dan sekarang ini Tong Lam Hau tidak dapat memastikan apakah pasukan itu menyerbu karena perintah kaisar ataukah karena kemauan Pak Kiong An sendiri? Dan apa maksud perkataan tamtai AUKHA yang didengar oleh Tong Lam Hau beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa saat itu gerakan Pak Kiong An di Ibu Kota pasti sudah berhasil? Gerakan apa? Merebut tahta seperti yang didesas-desuskan. Di tengah dataran yang berumput yang sunyi dan masih berbau darah itu, TBN G Lam Hau duduk termangu-mangu di atas sebungkah batu sambil bertopang dagu dan berpikir keras. Bagaimana caranya menghentikan pertempuran agar korban tidak berjatuhan lebih banyak lagi? Baik korban berupa orang-orang Hekunia maupun yang berupa prajurit-prajurit rendah Nui Ihkun, bagi Tong Lam Hau sama berharganya dan harus dihindari sejauh-jauhnya. Mereka sama-sama tidak bersalah, yang bersalah adalah biang keladi dari peperangan. Itu. Dan biang keladinya berada jauh di Pak Khiya sana. Ketika matuh, Tong Lam Hau menatap kelap kele perapian di perkemahan Laskar Nui Ihkun sana, timbul niatnya untuk berjalan ke sana dan menyerahkan diri untuk dibawa ke kota Reja Pak Khiya, bukankah peperangan ini diakibatkan oleh dirinya yang lari dari Pak Khiya? Tapi kemudian Tong Lam Hau menjeleng-gelengkan kepalanya, jalan itu tidak menjamin bahwa pasukan Ui Ihkun ditarik dari kaki bukit. Itulah kenal betul orang-orang macam apa Mu Yong Beng dan Tam Tai Auk Kha itu, orang-orang yang belum puas apabila belum mengadakan penghancuran besar-besaran. Meskipun Tong Lam Hau menyerahkan kedua tangannya untuk dirantai dan digiring ke Pak Khiya, tapi Mu Yong Beng pasti tidak akan membatalkan penghancurannya kepada orang-orang Hekunia, dengan demikian pengorbanan Tong Lam Hau akan sia-sia belaka. Orang seperti Mu Yong Beng gemar melihat tumpukan mayat manusia atau aliran darah yang menganak sungai, dan udara perang yang dihirupnya akan membuatnya segar. Lalu Tong Lam Hau menoleh ke atas bukit di mana terdapat kelap-kelip api pula. Ataukah dirinya bergabung saja dengan orang-orang HWL Yong Pang untuk melawan kelaliman Pak Yongan? Tapi dipikir-pikir kera itu pun kurang baik. Jika HWL Yong Pang bisa mengalahkan Ui Ihkun, persoalan tidak selesai begitu saja namun malahan akan berkepanjangan, sebab salah-salah HWL Yong Pang akan dianggap memberontak, sama dengan Jit Goat Pangnya Pangeran Culengong dulu, dan hal itu hanya akan memancing lebih banyak pasukan yang dikirim dari Pak Hia untuk menghancurkannya. Jika pihak HWL Yong Pang mendapat dukungan pula dari orang-orang anti-mancu yang masih banyak jumlahnya di seluruh negeri, maka benar-benar akan berkobar perang besar seperti di zaman Lichu Seng dulu. Siapa menang siapa kalah belum diketahui, tapi sudah jelas bahwa rakyat bakal menjadi korban paling dulu. Jalan itu jelas tidak. Di kehendaki Tong Lem HOU yang tiap hari memimpikan perdamaian di seluruh negeri, memimpikan persaudaraan sederajat antara Han dan Mancu dan bahkan dengan suku-suku perbatasan lain. Bagaimanapun juga HWL Yong Pang berhak memeladiri apabila diperlakukan sewenang-wenang, hendak ditumpas begitu saja tanpa tuduhan yang jelas. Dalam bingungnya, Tong Lem HOU hanya duduk termangu-mangu sekian lama tanpa tahu apa yang mesti diperbuatnya. Dia adalah seorang laki-laki yang biasanya dapat mengambil sikap tegas dengan cepat, tetapi kali ini hampir semalam suntuk otaknya terasa buntu. Dan tengah, ia melamun, ia dikejutkan oleh suara kokok ayam jantan, dan cahaya kemerahan yang merekah di ufuk timur. Fajar tiba, pembunuhan besar-besaran akan dimulai lagi, keluh Tong Lem HOU seorang diri, namun tak ada yang mendengarkannya. Sementara aku belum menemukan jalan keluarnya. Karena tidak ingin diketahui oleh kedua belafi pihak yang sama-sama punya kecurigaan terhadap dirinya, maka Tong Lem HOU pun bangkit dari duduknya, dan dengan beberapa kali loncatan saja ia telah menghilang ke dalam hutan. Sementara di kedua kubu dari pihak yang bermusuhan itu telah terjadi kesibukan masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang bakal datang. Perut diisi dengan kenyang, meskipun barangkali perut itu akan dilubangi oleh pedang musuh di peperangan nanti. Senjata-senjata disiapkan. Sebagai prajurit yang cukup terlatih, pasukan UI Ikun dapat mempersiapkan diri dengan cepat. Pasukan berkuda Tremtai AUKHA akan ikut bertempur namun tidak dengan kuda-kuda mereka, sebab Mu Yong Beng memperhitungkan bahwa Laskar Hekkunia pasti tidak akan berani menuruni bukit, mereka pasti hanya akan bertahan di atas bukit sambil memanah, melemparkan lembing atau mengguling-gulingkan balok-balok kayu dan batu seperti kemarin. Dengan demikian maka pihak UI Ikun lah yang harus memahjat naik ke lereng apabila ingin menggempur habis mereka. Tapi Mu Yong Beng tidak ingin pasukannya habis ludes di kaki bukit hanya karena balok-balok dan batu-batu, maka ia telah mengatur siasat untuk itu. Pasukannya dibagi dalam tiga bagian, yang menerjang dari lereng depan justru yang kekuatannya paling kecil, tujuannya tak lain hanya mengelihkan perhatian Laskar Hekkunia. Tapi dua bagian lagi akan menyergap dari lereng utara dan lereng selatan, lereng yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar sehingga jika musuh menyerang dengan balok-balok kayu dan batu-batu maka prajurit-prajurit akan bisa berlindung. Selain itu, prajurit-prajurit UI Ikun dipersenjatai dengan panah-panah berapi yang dapat membakar barak Hekkunia yang sebagian besar terdiri kayu dan ijuk itu. Sebelum hari menjadi terang, kedua pasukan yang akan menyerang dari utara dan selatan itu berangkat lebih dulu supaya gerakan mereka tidak terlihat dari atas bukit. Di pihak Hekkunia yang dipimpin Tong Wi Hang, gerakan pasukan UI Ikun itu sama sekali tidak mereka duga. Bagaimanapun cerdasnya Tong Wi Hang, dia bukan seorang panglima perang dan kera berpikirnya pun tidak seperti orang yang terdidik dalam ilmu perang. Dalam hal ilmu silat, boleh jadi dia mengungguli Muyong Beng, namun dalam ilmu mengatur barisan perang jelaslah pendekar Tai Beng itu tidak dapat menandinginya. Para pendekar selalu berpikir menurut norm-norm persilatan, sementara para panglima perang dapat menggunakan siasat apapun untuk memenangkan pertempuran. Karena itu, alangkah kagetnya Laskar Hekkunia ketika mereka sedang bersiap-siap tahu-tahu pasukan musuh sudah menyerang dari dua arah. Segera mereka menggulingkan balok-balok kayu dan batu-batu serta melepas panah dan lembing. Namun kali ini serangan mereka banyak yang gagal, sebab banyak balok kayu. Dan batu yang tertahan oleh pohon-pohon besar yang banyak tumbuh di lareng utara itu. Prajurit-prajurit Ui Ihkun dengan mudah dapat berlindung di balik pepohonan, bahkan kemudian dengan tidak kalah derasnya mereka membalas dengan tanah-panah biasa berujung tajam. Beberapa prajurit gugur, tapi lebih banyak prajurit Ui Ihkun yang berhasil mencapai kaki dinding barak yang terbuat dari kayu-kayu besar yang ditanam berjajar rapat di tanah itu. Dengan kampak-kampak mereka, para prajurit itu mencoba merusak dinding itu. Sementara itu panah-panah berapi yang dilepaskan telah menimbulkan kebakaran di bagian barak. Beberapa laskar hekkunia yang bertahan di atas dinding barak telah terjungkal karena tubuh mereka terpatuk panah atau lembing Ui Ihkun. Dan kepanikan itu bertambah-tambah ketika dari arah selatan juga muncul hujan panah berapi, sementara balok-balok dan kayu yang mereka gulingkan tidak banyak membawa hasil karena rapatnya. Pepohonan hanya berhasil membunuh beberapa orang prajurit yang terlambat mengambil perlindungan. Tong Wi Hang dan lain layan pendekar mencoba mengatasi kepanikan itu dengan mengatur perlawanan. Berteriak-teriak sampai kerongkoanannya hampir jebol, barulah ia berhasil membagi orang-orangnya dengan agak teratur, sebagian memadamkan api, sebagian mengadakan perlawanan. Sementara itu, Mu Yong Beng ketika melihat kobaran api dan keributan di atas bukit, segera merasa sudah tiba waktunya untuk bertindak. Ia segera pimpin pasukannya untuk menyerbu naik. Memang ada balok dan batu yang digelundungkan, tetapi tidak segengcar kemarin, dan merupakan rintangan yang nyaris tak berarti bagi Mu Yong Beng dan orang-orangnya itu. Ia didampingi oleh Him Kan Hang Hwi Tzu Hock Leng yang memutar kampak besarnya dengan rapat untuk menghalau panah-panah yang tertujuk ke tubuhnya. Bahkan batu-batu sebesar kambing pun kadang-kadang dihantam dengan. Tong Wi Hang dan lain-lain pendekar mencoba mengatasi kepanikan itu dengan perlawanan. Kampaknya sehingga terpental beberapa langkah. Melihat itu prajurit-prajurit Ui Ikun menjadi amat bersemangat dan seperti rekan-rekan mereka di utara dan selatan, mereka juga memanah dengan panah berapi. Bugong Hwas Hyo yang berdiri di atas dinding barak di bagian yang diserang Mu Yong Beng itu pun melihat betapa hebatnya kekuatan Tzu Hock Leng, sehingga Hwas Hyo yang juga bertenaga besar ini menjadi gatal tangannya. Diambilnya sebongkah batu sebesar kambing, diangkatnya dengan kedua tangannya sambil mengerahkan kekuatannya, lalu dilemparkannya ke arah Tzu Hoi Eng sambil berteriak, orang yang bersenjata kampak, terimalah hadiahku. Demikianlah watak ksyatria Bugong Hwas Hyo, meskipun dalam peperangan ia tetap memberi peringatan kepada lawannya, sebab batu yang dilontarkannya itu melayang bersama batu-batu yang lain sehingga bisa tidak terlihat oleh musuh. Tzu Hock Leng memang terperanjat sekali ketika merasa ada sebutir batu besar melayang ke arahnya dengan suara menderu dan jauh lebih pesat dari batu-batu lainnya. Jelas pelemparnya adalah orang yang berilmu tinggi. Namun Tzu Hock Leng merasa malu kalau harus menghindari lemparan itu, maka ia pun memasang kuda-kuda dengan kaki yang kokoh, lalu dengan mengerahkan tenaganya pula ia mengayunkan kampaknya untuk menangkis batu istimewa itu. Kekuatan si pelempar batu maupun penerimanya memang hebat, sehingga batu itulah yang tidak sanggup menahannya. Batu itu pun pecah berkeping-keping menjadi gumpalan-gumpalan kecil sebesar kepala kambing. Meskipun kuda-kuda Tzu Hock Leng agak tergempur dan dadanya terasa agak nyeri, tapi taurung keberhasilan Tzu Hock Leng itu memancing sorakan gemuruh dari prajurit-prajurit Ui Ikun. Lalu gembong golongan hitam itu meletakkan kampaknya dan ia pun memungut. Sebutir batu yang hampir sama besarnya dengan hadiah Bugong Hweshyo tadi, dikerahkannya tenaganya dan sekejap kemudian batu itu pun melesat ke arah Bugong Hweshyo yang berdiri di atas dinding barak itu. Deru angin dasyat menyertai luncuran batu itu. Pendeta busuk, terimalah balasanku teriak Tzu Hock Leng. Bugong Hweshyo ketika melihat itu timbul niatnya untuk memamerkan kelihayannya untuk membangkitkan semangat laskarnya. Ia terkenal dengan ilmu jian kincuntui, palu sikut seribu kati, Ya, maka disingsingkannya lengan baju kanannya dan dengan siku tangan kanannya ia menyambut luncuran batu besar itu. Bukan dengan senjata Hang Pian Jan yang malahan diletakkan di sampingnya. Dan terbelalaklah metu Tzu Hock Leng dan prajurit-prajurit Ui Ikun ketika melihat batu itu pecah menjadi kepingan-kepingan kecil, lebih kecil dari kepingan-kepingan yang terkenal kampak Tzu Hock Leng, sehingga orang bodoh pun bisa Menyimpulkan bahwa kekuatan Bugong Hweshyo setingkat lebih tinggi dari Tzu Hock Leng. Apalagi Bugong Hweshyo hanya menggunakan siku tangan sedang Tzu Hock Leng menggunakan kampak besar. Kekalahan kemarin dari Sebun Hem masih terasa memberati hati Tzu Hock Leng, dan kini sekali lagi ia melihat ada orang lain yang seliai itu. Diam-diam semangatnya merosot lagi beberapa bagian namun tidak diperlihatkan hanya di depan Mu Yong Beng. Meskipun secara perorangan, barangkali tokoh-tokoh di Hakunia lebih liai dari prajurit-prajurit Ui Ikun, tapi jumlah yang banyak ikut mempengaruhi juga. Pasukan Ui Ikun yang terus menyerbu seperti semut itu tidak tertahan seluruhnya hanya dengan panah dan lembing, apalagi karena balok-balok kayu dan batu-batu besar di pihak Hakunia pun habis persediaannya. Maka prajurit Ui Ikun semakin berhasil mendekati dinding barang yang hanya terbuat dari kayu itu. Beberapa prajurit bertubuh kuat segera menggunakan kampaknya. Untuk merusak pintu gerbang Veng tertutup rapat itu. Mendobrak pintu gerbang dengan kera biasanya, yaitu dengan mengangkat sebatang balok kayu besar yang beramai-ramai di bawah lari dan disodokan ke daun pintu, tidak mungkin dilakukan, sebab jalan di harapan pintu gerbang itu tidak lurus dan tinggi rendahnya pun tidak rata sehingga tidak mungkin ancang-ancang dapat dilakukan. Dari atas pintu gerbang, Bugong Hwasyo serta beberapa tokoh lainnya dengan cemas melihat betapa prajurit-prajurit Ui Ikun itu semakin berhasil merusak pintu. Bugong Hwasyo tidak sabar lagi, tanpa menunggu perintah lagi, tiba-tiba ia berkata, biar aku cegah kawanan kuku Garuda itu merusak pintu sebelum semuanya terlambat. Habis berkata demikian tubuhnya pun melompat ke bawah sambil memutar senjata Hang Pian Jan-nya. Perbuatan yang sungguh mengejutkan rekan-rekannya di atas dinding, sebab Bugong Hwasyo sama saja dengan menerjunkan dirinya ke tengah-tengah ribuan prajurit musuh. Dua pendeta Siao Lin Pei lainnya, Bu Sian dan Bu Teng Hwasyo yang masing-masing bersenjata toya besi itu, tidak membiarkan saudara seperguruan mereka mengadu nyawa seorang diri di bawah sana. Maka bagaikan burung-burung Garuda yang perkasa dan menyambar dari langit, mereka pun berturut-turut menerjunkan diri ke bawah dinding. Turunnya Bugong Hwasyo serta kedua saudara-saudara seperguruannya keluar dinding itu tidak sempat dicegah oleh orang-orang di atas dinding. Dari atas dinding ilu mereka melihat bagaimana ketiga rahib itu sudah mulai memutar senjata masing-masing untuk menghajar prajurit-prajurit yang mencoba merusak pintu. Namun prajurit-prajurit itu pun segera dilindungi oleh teman-teman mereka, sehingga bertempurlah mereka. Bugong Hwasyo sambil menggeram marah segera menyerang Muyong Beng yang bersenjata tombak panjang itu. Keduanya, segera berkelahi dengan sengit di depan pintu gerbang. Bu Sian dan Bu Teng Hwasyo juga telah memutar toyanya masing-masing untuk menyerbu ke tengah-tengah lautan prajurit musuh, seperti dua ekor singa terluka menerjang kawanan kambing. Orang-orang di atas dinding itu menggeleng-gelengkan kepala melihat tandang ketiga saudara seperguruan dari Xiao Lin Bei itu. Salah seorang bergumam, Xiao Lin Bei dianggap sebagai kubangan naga dan gua harimau, kiranya bukan omong kosong belaka. Tiga orang muridnya ini pun bukan saja berilmu tinggi tetapi juga bernyali besar. Orang yang berdiri di sebelahnya menyahut, wah, Bu Sian dan Bu Teng Hwasyo itu dalam pergaulan sehari-hari nampak lemah lembut dan tidak kelihatan kegarangannya sama sekali, tapi kini lihatlah, mereka bisa mengamuk sehebat itu. Apakah akan kita laporkan kepada Tong Tai Hiap? Tidak usah, biar aku pun terjun ke bawah. Kedua orang yang bercakap-cakap itu menoleh kepada orang yang menyahut itu, dan ternyata adalah Lem Ki Tong Chu In Yong. Maksud In Tong Chu bagaimana? Daripada terkepung di dalam barak yang sudah terbakar, lebih baik kita mencoba menerjang keluar selagi masih ada kesempatan, sahut In Yong. Siapa ikut aku? Aku, saudara In, seseorang menyahut. Dialah Gin Hoa Kiam, pedang bunga perak, au yang seng dari Hoa Sanpei. Maka kedua orang itu pun terjun ke bawah, menggabungkan diri dengan Bu Gong Hwasyo bertiga untuk mempertahankan pintu gerbang yang hendak dirusak dari luar itu. Waktu itu keadaan dalam barak memang semakin merepotkan, api menyala di mana-mana sehingga orang-orang yang terluka terpaksa diungsikan ke sebuah lapangan luas di tengah barak yang tidak terjangkau api. Tetapi dinding barak sebelah utara sudah berhasil dirobohkan oleh prajurit kerajaan dan mereka pun membanjir masuk seperti air. Menjebol bendungan, di bawah pimpinan tamtai AUKHA. Pertempuran jarak pendek segera berkobar di jalan-jalan, di lorong-lorong, di sela-sela bangunan barak itu. Nampaklah Tong Wi Hang didampingi oleh istrinya, kedua putranya, iparnya, adik perempuannya dan juga Ting Hun Giok serta Im Ye A O, gigih membendung gelombang serangan musuh itu. Namun karena jumlah musuh yang amat banyak maka mereka pun terdesak mundur selangkah demi selangkah, meskipun mereka pun berhasil membabat peluhan prajurit musuh. Bertempur berdampingan dengan ayah ibunya serta pamannya, apalagi kekasihnya, maka Ting Hun Giok bersemangat sekali. Tapi bagaimanapun bersemangatnya dia harus tetap bergeser mundur terus. Saat itu datanglah Wiki Tong Chu Hwe Liong Pang yang baru saja diangkat kemarin malam, Ye U Leng Hoa bersama Paki Tong Chu Wah Yun Kim yang langsung saja menerjunkan diri ke Arna. Di belakang mereka ikutlah peluhan pejuang yang campur aduk terdiri dari orang-orang Hwe Liong Pang, Jing Liong Pang, Kei Pang, Kilian Pei dan berbagai golongan lainnya yang juga langsung menerjunkan diri tanpa kenal takut. Semuanya memakai secari kail merah untuk mengikat kepala mereka, menandakan tekat mereka untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Boleh gugur tapi harus membawa korban sebanyak-banyaknya dari pihak musuh. Di pihak musuh, Tam Tai Au Kha Asi peranakan Mongol Manchu yang terkenal keganasannya di medan perang sehingga sering dijuluki Kwi Sim Chiang Kun, kepala perang berhati iblis, itu membuktikan bahwa julukannya tidak keliru. Dengan pedang yang sudah merah oleh darah lawan-lawannya, ia memimpin orang-orangnya untuk mendesak terus, berapapun korban di pihak lawan atau kawan tidak dipedulikannya. Ia sendiri mendapatkan kegembiraannya dengan mengayunkan pedangnya ke sana kemari. Tapi kegembiraan si Panglima berhati iblis itu terhenti ketika dihadapannya muncul. Seorang anak muda yang tanpa tanya apa-apa lagi langsung menikamkan pedangnya ke leher Tam Tai Au Kha Asi. Siapa kau, anak muda? Nampaknya kau bukan orang semelarangan bentak Tam Tai Au Kha Asi sambil memiringkan tubuhnya untuk mengelak tikaman itu. Tapi anak muda itu dengan kelincahan seekor burung wale telah melejit ke samping dan pedangnya apun ikut menebas ke samping dengan gerakan yang lincah tapi mantap. Sambil menjawab, Tong Hoa Tiong, putera Tong Wi Hang dari Tai Beng. Oh, kau puteranya si pemberontak itu baik, aku akan meringkusmu sekalian. Keduanya segera bergebrak sengit di tengah-tengah hirup ikutnya ratusan orang yang berkelahi serta suara gemeretaknya barak yang tengah dimakan api. Meskipun usia Tong Hoa Tiong masih muda, namun kemantapan ilmu pedangnya ternyata boleh juga, berkat gemblengan ayahnya sejak ia masih kecil. Gerakannya mantap, lengannya kokoh kuat. Namun pergelangan tangannya justru lemas sehingga mampu menggerakkan pedang seperti seekor ular yang membelit-belit licin, tapi di lain saat seng ular berubah menjadi seekor burung wale yang lincah berterbangan. Tam Tai AUKHA harus bekerja keras untuk menghadapi anak muda dari Tai Beng ini. Waktu itu, keadaan sudah sangat kacau sehingga kedua belah pihak tidak lagi menggunakan bentuk-bentuk barisan perang yang tersedia di buku-buku ilmu perang. Semuanya berkelahi di mana saja mereka bertemu dengan musuh. Bahkan orang-orang yang terluka tetapi masih dapat berdiri, telah memegang senjata dan siap menantikan muduh meskipun musuh belum sampai ke tempat mereka. Pasukan UI Ikun membanjir masuk dari dinding-dinding barak yang berhasil mereka rusakan dari utara dan selatan. Orang-orang Hekunia bertahan gigih di dalam barak, meskipun mereka jumlahnya kalah jauh namun dengan semangat tempur yang menyala-nyala. Mereka tidak gampang dikalahkan. Untuk mengalahkan mereka, agaknya pihak UI Ikun harus mengadakan pengorbanan besar-besaran dari prajurit mereka. Siangkoanhang tokoh paling tinggi kedudukanannya dalam HWL Yongpang saat itu, kelihatan mengamuk dengan hebatnya. Dapat dikatakan bahwa setiap gerakan yang dilancarkan dengan kaki atau tangannya tentu merobohkan seorang musuh. Sepuluh gerakan, sepuluh musuh pula yang roboh. Gerakannya terlalu cepat untuk diikuti meta prajurit-prajurit musuh, dan setiap sentuhan ujung kaki atau tangannya akan berarti remuknya tulang-tulang di bagian badan yang tersentuh itu. Maka porak-poran adalah pasukan UI Ikun yang diterjang olehnya. Namun prajurit musuh terus membanjir datang tak habis-habisnya. Ilmu silat yang bagaimanapun saktinya yang pernah diciptakan manusia, tidak ada yang bisa digunakan untuk melawan kerubutan ribuan manusia. Karena itulah siangkoanhang lama-kelamaan terasa kelelahan juga. Bahkan ia mulai menggunakan ilmunya yang disebut Jitmo Tiao Goat Sin Hoat, ilmu sakti tujuh hantu menyembah kembulan, warisan busan Jitkowi. Terdengar mulutnya menggumamkan mantra aneh dalam bahasa yang aneh pula, lalu prajurit-prajurit musuh kebingungan melihat tubuh siangkoanhang tiba-tiba terpecah menjadi tujuh sosok yang semuanya bergerak sendiri-sendiri secara berlain-lainan. Yang enam adalah bayangan semua dan yang asli hanya satu, namun tidak mudah membedakan yang asli dan yang palsu. Kadang-kadang seorang prajurit menikam sosok tubuh siangkoanhang yang didekatnya, namun yang ditikamnya itu ternyata tembus seperti segumpal asap saja, dan siangkoanhang yang asli dengan mudah menghantam kepalanya dari belakang. Tapi siangkoanhang sendiri tidak lengah, andai kata tombak dan pedang para prajurit musuh itu benar-benar mengenai tubuhnya, maka kulitnya akan robek benar-benar, sebab ia tidak menguasai ilmu kebal. Di sini terlihatlah bahwa keluarnya ilmu Jitmo Tiao Goat Sin Hoat itu karena siangkoanhang benar-benar sudah terdesak, sehingga ia perlu menggunakan ilmu gaibnya itu untuk membingungkan lawannya. Di bagian lain, pewaris busan Jitwi lainnya, Lim Hang Pin, juga sudah melakukan hal yang sama. Tujuh bayangan tubuhnya berkelebatan menyambar-nyambar musuhnya, menjatuhkan banyak korban tetapi toh prajurit musuh terus membanjir seperti kesetanan. Sementara itu, pertempuran di bagian depan gerbang yang tertutup, antara Bugong Hwasyo dan beberapa rekannya yang mencoba menghadang prajurit-prajurit musuh yang mencoba merusak pintu gerbang, masih berlangsung sengit sekali. Rata-rata pakaian Bugong, Busian, Buteng Hwasyo serta Inyang dan Aoyang Seng berlima sudah kotor, oleh darah. Bukan darah musuh saja namun juga darah mereka sendiri karena luka-lukanya. Tapi mereka berlima masih saja mengamuk hebat, membabat siapa saja yang berani mendekati ke arah mereka. Bugong Hwasyo nampaknya berhasil mendesak Muyong Beng. Namun apa artinya kemenangan seorang atas seorang lainnya dalam pertempuran besar-besaran, macam itu? Bugong Hwasyo hanya berharap bila ia berhasil membunuh Muyong Beng maka pasukannya akan kocar-kacir kehilangan pimpinan. Perhitungan yang terlalu sederhana dari seorang pendekar rimba persilatan yang sama sekali tidak tahu seluk-beluk peperangan. Lagi pula Muyong Beng bukan seorang yang berilmu silat rendahan, namun memiliki ilmu tombak yang cukup berbahaya dan dikuasainya dengan baik. Waktu itu, Laskar Hek Kunia yang berdiri di atas dinding sudah tidak nampak lagi. Semuanya sudah dikerahkan ke bawah untuk melawan musuh yang jauh lebih banyak. Sedangkan prajurit-prajuritnya Muyong Beng yang bertugas merusak pintu itu pun sudah berhasil membuat lubang besar dengan kampak-kampak mereka. Maka dengan dahului oleh perwira-perwira berilmu silat tinggi yang memegang perisai di depan tubuh mereka, mereka pun menyerbu masuk lewat lubang itu. Di antara mereka terlihat Tsuhok Leng ikut menerobos masuk. Pertempuran baru segera berkobar di balik pintu gerbang yang dengan sia-sia sudah dicoba untuk dipertahankan oleh Bugong Hweshyo berlima itu. Begitu berada di dalam, kampak besar Tsuhok Leng kembali terayun menyebarkan irama maut dan beberapa korban pun jatuh bergelimpangan. Tapi ia tidak bisa mengumbar nafsu haus darahnya sepuas hati, sebab ia bertemu lagi dengan musuhnya yang kemarin juga. Sebun him, si pendekar muda bertangan kidal dari Hoasan P yang sedang getol-getolnya mengangkat nama besar buat dirinya sendiri. Di tangan kirinya tergenggamlah pedangnya yang lebih besar, lebih tebal dan lebih panjang dari pedang ukuran biasanya, sesuai dengan bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Kemarin pertempuran kita terlalu singkat waktunya sehingga aku tidak sempat memenggal kepalamu, kata sebun hem dingin. Sekarang akan ku tuntaskan pekerjaanku yang kemarin belum belesai. Hati Tsuhok Leng bergetar karena kemarin ia sudah merasakan betapa lihainya anak muda itu. Tapi di hadapan sekian banyak kawan maupun lawan, sudah tentu Tsuhok Leng sebagai gembong golongan hitam terkenal tidak sudi menunjukkan rasa takutnya kepada sebun hem yang munculnya di dunia persilatan belum genap setahun itu. Tanpa banyak bicara lagi, ia segera melompat ke depan dengan jurus Hek Hau Tiaukan, macan hitam meloncati parit, di mana matuk kampaknya menebas tegak ke dada sebun hem. Ketika sebun hem meloncat mundur maka ia lanjutkan dengan Hek Hau U Teng San, macan hitam naik ke gunung, dengan tubuh setengah berjongkok ia gerakan kampaknya untuk menebas leher lawan dari bawah ke atas. Tapi lagi-lagi sebun hem dapat mengelakannya dengan loncatan pendek, dan detik berikutnya pedang sebun hemlah yang bergulung melibat lawannya. Meskipun semangat tempur Tsu Hau Kleng tidak sebesar kemarin, tetapi kalau sudah menyangkut urusan keselamatan nyawa, terpaksa ia pun mempertahankan dirinya dengan sungguh-sungguh. Tapi ia sadar bahwa sebun hem benar-benar merupakan lawan yang sulit diatasinya. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, dengan mengandalkan tenaga besarnya dia selalu berusaha membenturkan senjatanya ke senjata lawan agar kedudukan lawan rusak. Namun kali ini ia tidak bisa berbuat demikian, sebab itu sama saja dengan mencari penyakit. Sedang dalam hal kecepatan gerak pun dia ternyata kalah dari lawannya yang muda itu, sehingga dalam beberapa puluh jurus saja ia sudah terdesak oleh sebun hem. Tapi gambaran pertempuran sebun hem dengan Tsu Hau Kleng itu bukan gambaran yang mewakili medan perang secara keseluruhan. Di bagian manapun, Laskar Hekkunia terdesak mundur setapak demi setapak, meskipun mereka sudah bertahan sekuat tenaga, dan para pendekar berilmu tinggi pun sudah mengerahkan segenap kemahiran mereka masing-masing. Namun untuk maju setapak demi setapak pun pihak UII kun harus berjuang maha keras, setiap jengkal tanah mereka rebut dengan berpuluh-puluh korban di pihak mereka. Di medan sebelah timur, Pong Wihang dan lain-lainnya pun sudah terdesak sehingga dari semua arah Laskar Hekkunia bagaikan digiring ke tengah barak untuk dimusnahkan di situ. Dalam hirup ikutnya pertempuran hebat itu, Ting Hun Giok telah terpisah dari rombongan ayah ibunya, pamannya dan saudara-saudara sepupunya. Seorang diri ia terjebak di sebuah lorong, kiri kanannya adalah barak-barak yang sudah terbakar, sementara dari depan dan dari belakang prajurit-prajurit musuh terus menyerbu. Sambil mengertak gigi, gadis itu memutar goloknya yang sudah berwarna merah darah itu, belasan musuh sudah direbohkannya. Tapi, gadis itu pun mulai kelelahan, keringat membasahi seluruh wajah dan tubuhnya, sementara tangannya yang memegang golok mulai terasa pegal-pegal dan gerakannya pun tidak mantap lagi, sementara musuh kelihatannya tidak semakin berkurang tetapi malahan semakin banyak. Yang membuat Ting Hun Giok merasa ngeri bukanlah kematian, bahkan andai kata tubuhnya tercincang hancur sekalipun, melainkan ketika melihat sikap prajurit-prajurit yang mengetungnya itu sangat kurang ajar. Yang terancam bukan cuma nyawanya tetapi juga kehormatannya. Jangan lukai, tangkap dia hidup-hidup teriak seorang perwira setengah tua yang hidungnya merah dan matanya berair, menandakan orang yang memanjakan nafsunya. Dia masih perawan dan tentu lebih hebat mainnya dari perempuan di kota Wancuan dulu. Prajurit-prajurit lainnya pun tertawa-tawa sambil mengeluarkan kata-kata cabul yang memerahkan pelingat Ting Hun Giok. Namun prajurit-prajurit itu juga harus berhati-hati sebab di tangan Ting Hun Giok masih ada sebatang golok yang salah-salah bisa menggorok leher mereka. Ada dua rekan mereka yang mampus tersambar golok ketika mencoba merayu gadis itu. Sementara itu Ting Hun Giok bisa mengertak gigi dengan geram sambil melawan mati-matian. Jika menuruti perasaan kewanitaannya, tentu ia ingin menangis dan menjerit sepuasnya untuk melampiaskan kepepatan hatinya, tapi ia mengerti bahwa jika ia berbuat demikian maka lawan-lawannya akan semakin senang menggangunya. Karena itulah Ting Hun Giok bertekad melawan mati-matian, kemudian jika sudah tidak sanggup melawan lagi barulah ia akan menggigit lidahnya sendiri sampai mati. Lebih baik mati daripada tubuhnya dijadikan sasaran pesta pora prajurit-prajuritnya Pak Kiong An itu. Kuda bertina ini agak binal juga, Tong Leng, Chuan perwira teriak seorang prajurit sambil menangis golok Ting Hun Giok dengan perisainya. Aku justru senang, semakin binal akan semakin mengasyikan untuk menungganginya. Tanda seru sahut perwira berhidung merah itu. Namun kemudian tempa, itu digetarkan teriakan kesakitan dari prajurit yang menyebut Tong Hun Giok dengan sebutan, Kuda bertina, tadi. Sebab di saat perisainya menangis golok gadis itu dari atas, maka tanpa terlihat tahu-tahu kaki Ting Hun Giok sudah melayang dan mendarat keras di antara kedua pahanya sampai mengeluarkan suara berdepak keras. Dalam hal ilmu menendang, Ting Hun Giok sudah mendapat gemblengan ibunya yang ahli dalam soal menendang itu, sehingga tendangannya kali ini pun langsung membuat prajurit itu terjungkal dengan wajah pucat. Entah hanya pingsan entah langsung mampus, tapi Ting Hun Giok tidak sempat memperhatikannya sebab sebatang tangkai tombak telah melayang dari samping menghantam pundaknya sehingga gadis itu. Sempoyongan Agaknya prajurit itu sengaja tidak menggunakan ujung tombaknya, karena ia hanya ingin menangkapnya hidup-hidup. Di saat itulah seorang prajurit lainnya juga mengambil kesempatan untuk menendang pergelangan tangan kanan Ting Hun Giok, sehingga golok gadis itu terpental lepas dari tangannya. Lalu dengan tangan kiri ia siap melumpuhkan gadis itu dengan tangan kirinya yang dipukulkan ke tengkuk. Namun tiba-tiba terdengar bentakan dasyat menggertakan tempat itu, tahan. Bukan, bentakan yang asal keras saja, namun mengandung perbawa yang berat sehingga membuat hati prajurit-prajurit itu tergoncar, bahkan beberapa orang sampai ciut nyalinya. Itulah ilmu sau cuhau, geraman harimau. Prajurit yang hampir berhasil memukul Ting Hun Giok pada tengkuknya itu pun tak terasa membatalkan tindakannya, sehingga memberi kesempatan kepada Ting Hun Giok untuk menjotoskan kepalanya ke pinggang dengan gerakan Hek HOU TOU SIM, macan hitam. Mencuri jantung, sehingga prajurit itu terjungkal tingsan. Kini semua metu menoleh ke arah asal suara bentakan itu, dan tidak peduli metu, Ting Hun Giok maupun meta para prajurit itu sama-sama terbelalak karena hampir tak percaya akan apa yang mereka lihat. Beberapa prajurit mengucak-ucak matanya, namun yang dilihatnya itu memang kenyataan dan bukan gambaran semua saja. Di antara kobaran api yang dasyat yang tengah menelan sebuah barak itu, nampak sesosok tubuh berpakaian serbah hitam dengan kedok hitam pula yang menutupi separuh mukanya, berdiri di tengah-tengah kobaran api namun tak terjelat oleh api. Dari tempatnya berdiri, sejauh dua tombak keliling api padam dengan sendirinya seolah tak dapat mendekati tubuh orang berpakaian serbah hitam itu. Orang yang melihatnya jadi kebingungan entah berhadapan dengan malaikat atau siluman, orang berpakaian serbah hitam itu lalu melangkah keluar dari tengah-tengah korban. Api itu dengan tenangnya seperti berjalan di taman bunga saja, dan api yang berkobar padam sendirinya jika ia melewati tempat itu, bahkan baranya yang menyalap pun padam seperti disiram air. Setelah orang itu cukup dekat dengan tinghun giyok dan prajurit-prajurit itu barulah terasa bahwa dari tubuh orang itu ternyata memancarkan hawa yang begitu dinginnya sampai mengatasi kobaran api, sehingga di mana dia lewat maka ia mampu menindas kobaran api dengan hawa dingin di tubuhnya itu. Jelaslah orang ini memiliki ketinggian ilmu yang bukan main-main, udara dingin dari tubuhnya itu apabila dipancarkan dengan pukulan akan sanggup membekukan seluruh cairan dalam tubuh sasarannya termasuk darahnya, dan tentu saja si korban akan mampu seketika. Dengan tajamnya orang berkedok itu menatap para prajurit, dan berkata dingin, menyingkir, supaya aku tidak perlu bertindak. Keras dengan membuat kalian mati beku di tempat ini. Prajurit-prajurit itu banyak yang berasal dari pak hia, sehingga samar-samar mereka pun dapat mengenali bentuk tubuh maupun suara orang berkedok hitam itu. Si perwira setengah tua berhidung merah itu dengan suara gemetar berkata, kau, kau tongcong peng? Orang berkedok itu tertegun, kedoknya agaknya tidak dapat menyembunyikan diri sepenuhnya dari pandangan mata prajurit-prajurit itu, karena dipak hia dia adalah seorang yang memiliki ketenaran sejajar dengar Pak Kiong Leong, Panglimahui Leongkun. Akhirnya orang berkedok itu pun merenggut kedoknya dari wajahnya, dan ternyata dia memang tonglem hau. Kepada prajurit-prajurit dihadapannya itu, tonglem hau berkata setengah memujuk setengah mengancam, Saudara-saudara, mengingat aku pun bekas prajurit kerajaan seperti kalian, aku tidak akan membunuh kalian. Apabila kalian cukup tahu diri untuk menyingkir dari sini. Para prajurit itu tahu benar bagaimana dasyatnya tonglem hau di medan perang, beritanya sampai mengguncangkan seluruh negeri. Namun untuk mundur begitu saja, para prajurit itu pun takut dihukum oleh atasannya. Kata perwira berhidung merah itu sambil memberi hormat, Tongcong Peng, kau bekas seorang prajurit sehingga kau tentu tahu pula bagaimana kewajiban seorang prajurit terhadap tugas yang diletakkan di pundaknya. Gugur demi kerajaan yang besar ini akan menjadi kebanggaan kami. Tonglem hau tertawa dingin, kalian di sini bukan gugur demi negara dan kaisar, Melainkan demi Pak Kiong An si tua bengek itu. Ia mengorbankan ribuan prajurit macam kalian di medan perang hanya untuk memuaskan nafsu kemarahan atas kematian anaknya, Pak Kiong Hock. Dan selama kalian mengadu jiwa di sini, di Pak Kiong An sudah merebut kekuasaan pemerintahan. Dan kalian tidak usah mengharap tanda jasa apapun untuk bahaya yang kalian tempuh di sini, yang akan menerima tanda jasa adalah Muyong Beng, Tam Tai Aukaha dan sebagainya. Sementara banyak istri kalian menjadi janda, anak-anak kalian menjadi kelaparan dan menanyakan ayahnya, tapi Sudikah Pak Kiong An memperhatikan hal itu. Para prajurit itu termangu-mangu merasakan kebenaran kata-kata Tonglem hau yang betapapun adalah bekas orang yang mereka hormati di Pak Kiong, biarpun berbeda pasukan. Sementara Tonglem hau berkata lebih lanjut, Aku tahu kalian akan menang dalam perang ini. Tapi kalian lihat bagaimana orang-orang HWL Yongpang itu melawan? Meskipun kalian menang tapi bangkai kalian akan bertumpuk-tumpuk memenuhi bukit ini, yang pulang ke Pak Hiabarangkali hanya seperlima dari kalian. Orang-orang HWL Yongpang boleh saja merasa berharga karena kematian mereka demi mempertahankan cita-cita dan pendirian mereka. Tapi kalian? Kalian? Bukan pahlawan, tapi mati konyol karena ditipu Pak Kiong An dan hanya memenuhi nafsu serakah panglima tua yang gila kekuasaan itu. Dengan ucapan-ucapannya itu Tonglem hau memang berhasil mematahkan semangat prajurit-prajurit itu. Maka perwira berhidung merah itu segera memberi hormat kepada Tonglem hau secara ketentaraan, sahutnya, ucapan Chongpang memang benar, kami hanyalah seperti kayu-kayu kering yang dilemparkan ke dalam api, sementara dia sendiri enak-enak dipak hia bermain kekuasaan. Terima kasih, Chongpang, aku mohon diri. Maka prajurit-prajurit itu pun mengeloyor pergi. Mereka masih ikut bertempur di bagian lain, namun hanya dengan setengah hati dan lebih banyak cari selamat saja. Mereka masih ingin pulang kembali kepada keluarga mereka dengan badan utuh dan nyawa masih menempel di badan. Ucapan Tonglem hau masih saja terngiang-ngiang di telinga. Sementara itu, Tinghun giyok bersyukur sekali dengan kedatangan Tonglem hau yang menolongnya dari malapetaka itu. Ia menganggukan kepala dengan agak canggung, dan berkata, Terima kasih atas pertolongan Chongpeng eh, Piao ke, kakak misan. Tonglem hau tersenyum melihat kecanggungan gadis itu, Tadi ia sudah menyaksikan keberanian dan kebandelan gadis itu dan itu mengingatkannya kepada seorang gadis mancu adik sepupu Pak Kiong Leong di Pak Hia sana, yang mirip betul dengan adik sepupunya ini. Pak Kiong Leong sering dibikin pusing oleh adik sepupunya itu, Mungkinkah sekarang ia juga akan mengalami nasib sama dengan sepupunya itu? Mungkinkah sekarang ia juga akan mengalami nasib sama dengan sahabatnya di Pak Hia itu? Sahut Tonglem hau, sudahlah, jangan seperti terhadap orang lain kita kan bersaudara. Yang penting, segeralah bergabung dengan ayah ibumu dan paman serta bibimu, dan lebih berhati-hati, mengerti? Piao Kho sendiri hendak kemana, kalau tidak bergabung dengan kami tanya Ting Hun Giyok. Paman Wi Hang sudah menerangkan kepada sekalian pendekar tentang pendirianmu yang menginginkan perdamaian dengan baksa mancu itu, dan nampaknya bisa diterima meskipun kemudian suasana dirusak oleh kedatangan pasukan kerajaan yang hendak membantai kami ini. Sahut Tonglem hau, adiok, pasukan ini tidak diperintahkan oleh Seri Baginda Hong Hai melainkan hanyalah Pokal Pak Kiong An sendiri. Bahkan menurut perhitunganku, saat ini Seri Baginda di Pak Hia malahan juga sedang dibahayakan oleh Pokal Pak Kiong An yang memang sudah lama ingin mendongkel Seri Baginda dari singgah sananya. Tolongkah sebarkan keterangan ini terhadap teman-temanmu. Nah, pergilah, aku masih harus berkeliling seluruh Arna untuk mencoba mengundurkan pasukan Pak Kiong An. Baik, Piao Kho, apakah Piao Kho akan membabat mereka dengan ilmu udara dinginmu yang hebat itu? Itu hanya senjata terakhir. Manusia dikaruniai mulut dan akal budi untuk menyelesaikan segala persoalan dengan damai lebih dulu, meskipun kedada karunia itu jarang digunakan. Manusia lebih sering menggunakan pedang lebih dulu, baru mulutnya. Aku kalau bisa ingin membujuk prajurit-prajurit musuh agar mereka jangan mau dikorbankan demi nafsu berkuasa Pak Kiong An. Kalau tidak mau kuna sehati, barulah ku haunus pedangku. Jadi Piao Kho akan bertempur di pihak kami melawan tentara men, eh tentara Pak Kiong An? Benar, sahutong lem hau, dan bersamaan dengan selesainya kata-katanya itu tubuhnya telah melayang pergi. Kobaran api yang menjilat langit dan panasnya bukan kepalang itu diterjang begitu saja seolah tidak ada apa-apanya. Ting Hun Giyok menatap kakak sepupunya itu dengan kekaguman melihat kesaktiannya, sambil bergumam sendirian, Piao Kho begitu lihai namun tingkah lakunya begitu lembut dan mengagumkan, berbeda. Dengan sebun hem yang meskipun lihai namun bukan main sombongnya. Sementara itu, bong lem hau benar-benar mengelilingi arna pertempuran itu. Apa yang dilakukannya adalah sama dengan yang dilakukan di tempat ia menemui Ting Hun Giyok tadi. Diakinkannya para prajurit dan bahkan para perwira bahwa tidak ada gunanya membuang nyawa untuk Pak Kiong An di bukit terpencil ini, sementara Pak Kiong An sendiri bukan seorang yang menghargai hasil kerja bawahannya. Di satu bagian tong lem hau berhasil, tapi di lain bagian ia bertemu dengan prajurit-prajurit atau perwira-perwira yang setia kepada Pak Kiong An sampai ke tulang sung-sungnya, sehingga terhadap diri mereka itu tidak ada jalan lain bagi tot lem hau kecuali bertindak keras. Namun secara keseluruhan, kemunculan tong lem hau itu mempengaruhi medan perang. Sebagian prajurit yang telah mendengar ucapannya menjadi setengah hati dalam bertempur, asal mempertahankan hidup saja. Sementara sebagian lainnya kehilangan dukungan teman-temannya. Maka desakan pasukan UI Ikun yang tadinya terasa berat hampir tak tertahankan oleh pihak HWLi Ongpang dan teman-temannya itu, tiba-tiba terasa mengendor di beberapa bagian, padahal saat itu tengah hari pun belum dan mustahil sebuah pasukan UI Ikun kelelahan begitu cepat, padahal kemarin mereka sanggup berkelahi dari pagi sampai sore. Keheranan bukan saja menghinggapi orang-orang HWLi Ongpang dan teman-teman mereka, tapi juga prajurit-prajurit UI Ikun sendiri. Mereka yang ada di garis depan dan membutuhkan bantuan dari barisan belakang supaya serangan dapat mengalir lancar, begitu yang diajarkan dalam latihan prajurit, tiba-tiba merasakan bantuan dari barisan belakang tidak lancar lagi. Terputus-putus, sehingga malah orang-orang HWLi Ongpang mendapat kesempatan untuk mendesak balik. Sebagai panglima yang banyak pengalaman dan berpandangan tajam, Muyong Beng Yang Belum selesai bertarung melawan Bugong Hweshyo itu juga dapat merasakan kemerosotan semangat prajurit-prajuritnya itu, meskipun hanya sebagian. Karena itu, sambil menangkis serangan-serangan Bugong Hweshyo yang gencar, ia mengeluarkan perintahnya, sebarkan perintahku. Yang bertempur dengan sungguh-sungguh akan mendapat hadiah, yang berkelahi dengan setengah hati akan kehilangan kepalanya malam ini juga. Ketika perintah itu merata kesegenap pasukan, maka prajurit-prajurit yang mulai lesu itu pun terpaksa harus menunjukkan kesungguhannya lagi, sebab kalau ketidaksungguhan itu terlihat oleh teman mereka sendiri dan kemudian dilaporkan ke atasan, maka celakalah mereka. Akhirnya mereka memilih lebih suka bertempur dengan sungguh-sungguh daripada dihukum mati dengan nama yang ternoda sebagai pengkhianat. Di arena pertempuran di dekat pintu gebang, terlihat Tsu Hock Leng sudah mulai terdesak oleh lawannya, Sebun Hem. Kampaknya yang mengerikan dan sudah memenggal beratus-ratus kepala manusia itu, kini tidak lebih hanyalah alat bertahan yang diputar rapat di sekeliling badannya. Itu pun kadang-kadang ujung pedang Sebun Hem beberapa kali berhasil menerobos pertahanannya dan melukai tubuhnya. Bukan luka mematikan memang, tapi darah yang terus-menerus mengalir dari luka telah membuat Tsu Hock Leng semakin lemah. Kini, Imkan Hang Kui, iblis gila dari akhirat, itu barulah merasakan apa artinya ketakutan terhadap maut. Biasanya dia gembira melihat calon korbannya menggigil ketakutan atau meratap-peratap minta ampun, namun ia tidak pernah menampuninya dan setiap kalipun kampaknya terayun menebas leher korbannya. Karena ia tidak percaya adanya pengampunan antara dua orang yang bertempur, bahkan, menganggap hal itu tolol, maka kini dia pun yakin, bahwa Sebun Hem tidak akan mengampuninya. Tsu Hock Leng sudah kehilangan harapan, apalagi melihat wajah. Sebun Hem yang beringas itu nampaknya juga bukan wajah seorang pemaaf. Suatu ketika, Sebun Hem melakukan sebuah jurus Hoa San Pei yang disebut Hui Teo Ugoat Hang Tian Chi, memutar kepala melihat rembulan, burung hang membuka sayap. Jurus yang namanya indah seperti sebuah syair, namun kehebatannya luar biasa, apalagi dimainkan Sebun Hem yang memiliki kekuatan dasyat karena ilmu Kun Goan Sin Kangnya. Pedangnya meneru luar biasa dan bergulung hebat ke arah lawan, sulit dibedakan mana yang serangan asli dan mana yang hanya gerak tipu saja. Tsu Hock Leng mati-matian dan meloncat mundur pula, tetapi cahaya pedang Sebun Hem bagaikan mulur mengejarnya. Tsu Hock Leng memalangkan kampaknya di depan dada, tapi pedang Sebun Hem bagaikan ular tiba-tiba menggeliat dan tangan kiri Tsu Hock Leng pun tertabas putus. Di tengah seringai kesakitannya, tanpa malu-malu lagi Tsu Hock Leng berkata, ampuni aku. Sio Hiap, dan sinar matanya juga memancarkan ketakutan luar biasa. Sangat berbeda dengan sinar matanya ketika kemarin ia menjilati darah korban-korbannya yang melekat di matu kampaknya. Waktu itu matanya memancarkan kemenangan bercampur kebuasan Hwani, dan juga kebanggaan karena orang-orang lain menatapnya dengan rasa ngeri. Yang matanya mirip dengan dirinya ketika menjilati darah di kampak kemarin itu kini adalah Matthew Sebon Hem. Anak muda itu tidak menjawab sepatah kata pun akan permintaan ampun Tsu Hock Leng itu, melainkan dijawabnya dengan sebuah sabetan pedang yang membuat kepala Tsu Hock Leng menggelundung. Sebon Hem merasa bangga setelah melakukan itulah memandang berkeliling, lalu tiba-tiba ia pun meloncat menerjang prajurit-prajurit Ui Ikun dan kemudian pedangnya pun terayun ke sana kemari menjatuhkan korban di antara prajurit-prajurit Ui Ikun. Demikianlah pembunuhan di mana-mana terjadi, di segala sudut barak itu. Baik Ui Ikun maupun lawannya kehilangan banyak orang. Orang-orang HWL Yongpang telah menunjukkan kera bertarung yang sangat menggetarkan hati kawan maupun lawan, kera bertempur yang sampai hampir mati pun masih berarsaha keras untuk mengayunkan senjata atau menendang untuk mencari tambahan korban baru. Dengan demikian prajurit-prajurit Ui Ikun itu pun mulai merosot semangatnya, bagaimanapun juga kata-kata tong lem HOU selalu terngiang di telinga mereka. Buat apa mereka bertempur seperti ini? Buat menyenangkan Pak Kiong An, atau cuma sekedar sebuah langkah catur dari si Panglima tua itu? Buat apa,